apa ucapkan ya kita nanti coba belajar untuk belajar koding ya ya untuk koding untuk link daftar hadir atau absensi ada di ini ya Nah ya baik hari ini ada yang mau mempresentasikan atau mau coba Pak saya punya proyek ini Pak Pak saya pernah buat proyek kayak gini Pak bukan di luar proyek yang sudah pernah kita buat ya itu jadi Pak saya ada proyek kayak gini nih Pak terus nanti nanti kamu bisa prosesnya misi dari level lima order level lima berarti namanya enggak ada berarti ya nama disitu enggak ada ya berarti ditambahin yang absensi level lima nah kalau nggak ada berarti kita praktek lagi ya kita coba praktek lagi kalian yang yang belum mungkin ada yang belum pernah membuat gitu ya Oke kita coba ya baik Bapak saya screen nanti kalian bisa lanjutkan bisa ngikutin ya tab ya silakan kalian buka browser kalian lalu eh klik ya di sana klik eh oh namanya scratch ya scratch.mit.edu seperti biasa ya login atau sign in menggunakan username dan password yang sudah kalian punya kita klik klik pihak kan masuk ke halaman project kalian ya ini adalah halaman profile dari kalian dari masing-masing kalian ya Nah untuk bisa membuat project baru kita klik bagian create nanti akan masuk ke menu project editor ya baik hari ini kita akan coba membuat project apa ya kemarin kita sudah buatnya balun ya oke balun oke balun seberarti sekarang kita coba membuatnya apa nih ada di sini coba cek Oh oke yang ini ada oke oke kita ambil chatbot sudah ya kalau chatbot ya kita coba yang project yang lain deh ah ada project namanya eh kita membuat ini ya eh apa eh kayak main ini eh sepak pula ya kita akan coba buat nah pertama langkah pertamanya adalah dihilangkan dulu nih sprite yang satunya ini si miaunya kita hilangkan lalu kita ambil ya kita ambil Oh bentar kita ambil apa Oh ya kita ambil backdropnya ya misalnya backdropnya itu di lapangan bola ada nggak ya lapangan bola disini di outdoor lapangan bolanya ada nggak ya ada yang lapangan bola nggak ada ya adanya ini football indoor kalau ada nggak nggak ada juga indoor outdoor sport Hai panggolnya ini nah ini misalnya ini ya kita ambil lalu yang soker ini nah ya sini ada gitu nah kita akan coba eh di lapangan ini ya ah nanti ada ini dulu kenapa pakai satu gawang satu gawang aja kita akan coba pakai satu gawang dulu ya oke oh kalau nggak backdropnya kita kita buat saja ya kita bikin aja ini kita hapus dulu dropnya ya drop yang ada kita hapus nah kita buat backdrop saja kalau gitu ini kita buat backdrop nah cara membuatnya kita buat pertama ada beberapa eh ini ya beberapa eh yang harus dibuat yang pertama ada di sini kita bisa ambil kotak ya di sini kotak yang filenya itu kita ambil warna hijau jauh outline-nya kita eh eh kosongkan saja harusnya nih kita kita nol-nolkan saja nggak pakai outline ya di sini nah filenya kita ganti warna hijau hijau untuk rumput ya hijau rumput misalnya segini ya nih hijau rumput pertama Nah kita buat di sini ini kan ada kotaknya ya Nah kita buat rumputnya dulu misalnya ini warna hijau nah ini rumputnya kita klik nah kita buat rumputnya ada hijau nya disini ya Nah terus kita buat lagi di atasnya misalnya ada pembatas ya misalnya warnanya warna eh ini udah hijau tadi kalau diganti oke nah kalau ini udah ya diklik di sembarang tempat supaya tidak mengganggu lagi nanti kita akan buat lagi satu kotak lagi baru gitu tapi warnanya kita ganti dengan warna eh yang lebih terang misalnya merah gitu ya boleh ini buat ke atas nah jadi ada di sini nya ada pembatasnya gitu ini kalau misal kalian mau ganti yang bawah ini klik dulu yang bagian mos ya Nah di klik bagian select lalu di klik di bagian sini terus diturunin kalau misalkan terlalu panjang nih gitu ya jadi dipilih yang bagian mos yang gambar mos ya kursor sorry gambar kursor nah disini tinggal disesuaikan nah ini udah pas nih misalnya ini pembatasnya ini eh apa rumput 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 ini ya rumputnya siapa rumputnya yang warna merah itu apa tadi itu eh pembatas apa ya kalau itu biasanya kan kalau di lapangan boleh boleh warna apa juga bebas gitu yang penting jangan hijau ya yang penting jangan hijau iya buat membedakan aja gitu lalu kita buat lagi yang atasnya warna langit nah warna langit kan biru ya nah kita ambil warna biru oke birunya udah kayak gini nih biru nggak apa-apa udah kayak gini kan nah boleh kita buat di atasnya sini nah supaya kelihatan warna langit Oh di sini pembatas ini lahan atau rumput ya kan di sini warna biru langit nah tuh ada tiga oke sudah ada tiga lalu kita buat gawangnya kita buat gawangnya kita klik lagi bagian kotak ya di sini filenya kita ganti dengan eh nggak ada ya novel di sini nah novel ini nggak pakai tengahnya gambar tengahnya ya terus outline-nya kita ganti jadi empat misalnya ya kita ganti empat outline-nya ya ini kita ganti empat outline-nya eh terus kita ya empat itu kurang nggak ya nggak apa-apa kita coba dulu terus kita buat kotaknya di sini nah kurang kurang gede nih untuk buat jadi untuk jadi gawang kita tambahin ini outline-nya outline-nya warnanya putih ya jangan hitam kita ganti ke putih nah kita ganti ke putih terus warnanya nah digedein tuh jadi kelihatan ada gawang ya Nah di sini kelihatan ada gawang ya jadi kotak ini jadi kelihatan seperti gawang nah ini putih ini ya sudah kotak putih mau di pilih dulu mau di kebawahin boleh gitu nah supaya kelihatan di sini ada gawangnya nih tuh nah ini cukup sudah sampai sini ada pertanyaan sampai sini bisa ya nah backdropnya jadi gini aja ya ada warna langit anda pembaca sama hijau nah terus di sprite-nya kita ambil bola bolanya bola soccer ya bolanya soccer nah ini soccer ball nah kita ambil bolanya kita taruh di bawah sini jadi nanti bolanya ini kita dia akan bergerak kalau nanti sana gitu wih sana gitu ya kan oke nah terus kita ambil satu karakter sebagai keeper nah keepernya mau pakai siapa nih keepernya nih yang ada di sini gitu ya kita ambil nih people yang dipakai misalnya pemain soccernya ada di sini oh nggak ada gambar main soccer gitu yang menghadap ke depan ambil nah misalnya ini dia nih kasihan juga ya ini kalau kalau jadi keeper dia gitu atau balerina mau jadi keeper gitu boleh juga sih oke atau yang lain cari misalnya kira-kira nah ini sih ini juga bisa nih misalnya si giga ini juga bisa ya kita coba ambil giga deh nah si giganya ini dia mau jadi keeper nanti kira-kira jadi keeper ini bisa kita kecilkan kalau terlalu besar misalnya harga 85 nah gini wah kecilannya 90 saya saya kita ganti supaya nah udah misi giganya nih gitu oke sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ada oke oke nah gitu ya nah terus sekarang kita akan coba ngasih ini ngasih codingnya nih di bolanya gitu ya oke nah bola ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri gitu bola ini akan bergerak ke kanan ke kiri gitu supaya bisa bergerak ke kanan ke kiri kita ambil pertama kontrolnya dulu when when apa event ya event dulu ya when apa ini namanya when bendera ya when bendera klik ya when flag klik klik nah lalu kita eh kasih repeat ya repeat ya kita kasih repeat nah repeat until nah nanti ada repeat repeat until nih kita ambil yang repeat until bukan repeat berapa kali gitu ya jadi repeat until until apa nah misalnya saat kita kasih eh ini keypress ya nah misalnya saat spasi dipencet gitu ya tombol spasi dipencet maka dia akan eh maju gitu ya gitu nah tapi kalau ya kenapa wah kita sudah ada gurunya ini boleh 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 oke oke ya 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 oke nah ini kita lanjut ya jadi ini nanti kita tambahin move ya kita tambahin move jadi kita tambahkan motion move move berapa 10 langkah ke ya kan 10 langkah kan dia ke kanan nanti nah terus nanti kita kasih kalau nyampe pojok gitu ya mentalin nah bonds namanya if on edge bonds jadi di klik nah dia kan kanan kiri kanan kiri gitu ya terus repeat terus sampai kita pencet press dia berhenti ya apa spasi kok sampai kita pencet spasi dia berhenti nah gitu ya jadi kalau kita belum ee pencet berhenti dia ya kan ya gak berhenti oke nah gitu ya nah supaya habis itu supaya dia nanti bergerak maju harus kita ubah berarti kita ubah ee apa ee ininya ya kita ubah jarak apa ee ee y nya gitu jadi apa sih darahnya arahnya ya arahnya kita ubah gitu dengan jarak kita repeat lagi gitu kita kasih repeat nah repeat berapa kali misalkan 15 kali gitu ya repeat ganti y nya nah change y by nah disini nah kita kasih 10 misalnya kita coba ya jadi kalau kalau dia kanan kiri sebelum kita press nah kalau di press dia akan pindah ya kan arahnya yang tadinya 10 langkah ke kanan dia akan pindah ee y nya ke 10 gitu gitu iya jadi nanti gitu ya kan oke coba bisa gak kayak gini nih tuh jadi kalau kita ini lagi klik lagi gitu nah untuk bisa mengembalikan dia ke posisi awal nih kalau kita pencet sini kan kalau di gini dia ada di tempat terakhir kan nah tuh ya kan nah supaya bisa kembali kita kasih go to go to xy nah kita taruh nih misalnya disini kan tadi awalnya disini ya nah kita inget-inget nih oh ini x nya 0 min 207 min 207 y nya min 150 min 150 tuh ini kalau di klik lalu dia lalu kita pencet nah kalau kita pencet start lagi dia balik lagi ke awal gitu gitu ya oke sampai sini gimana oke ya nah terus nah kalau misalnya kena nih gitu ya kena si siapa si giganya ya kan nah harusnya gimana nih gitu kalau kena si giganya berarti gak gold dong gitu nah kita berarti nambahin disini nih kita tambahin tambahin kondisi if else ya kan if else mana if else ada gak if else nah ada if else ya ada if else kita tambahin nih kalau kita kena si giga gitu nah berarti kita ambil yang ada disini nih ada touch ya nah kalau menyentuh giga ya ya maka apa yang yang dilakukan gitu kalau kena si giganya berarti wah berarti harus kita kasih sesuatu nih gitu nah kita kasih suara dulu ya nah kita kasih suara dulu kita kita kasih start sound nah kira-kira apa nih suaranya ya kalau basketball bunch gimana coba ya dia kena gak oh bunyinya begitu nah kalau bunyi kita bisa tambahin ya di sini ya di sound ini ya coba kita ambil suara yang eh rattle ada gak wah 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 gini ya ini aja deh coba yang ini deh rattle coba ya nah kita ganti jangan ini jadi rattle gitu jadi kalau kena ada bunyi gitu ya nah terus kita akan coba kita akan coba kirim nih kirim pesan nih gitu kirim pesan jadi kalau untuk mengirim pesan itu saat kena terus nanti akan tulisan ada eh save gitu ya apa namanya ya eh apa tidak goal gitu ya nah ini bisa nih ditulisin di sini apa kita kita minta si Giga nanti dia ngomong gitu gak goal gitu ya gak goal nah itu bisa bisa kita eh kita tambahin di sini nah cara nambahinnya adalah kita kasih broadcast ya kita kasih event broadcast broadcastnya kemana nah kita taruh aja di sini broadcast ke message 1 ya message 1 udah nanti eh di Giga nya ya di Giga nya kalau kita eh dapat kalau dia dapat gitu ya berarti kan when receive ini nah ini kita ambil ya when receive message 1 when receive message 1 maka eh kita kasih say ya kita kasih say 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 nya itu ada di motion ya motion di say nah ini kita kasih say say nah tidak goal gitu ya maaf tidak goal gitu kan misalnya kita kasih maaf tidak goal ya kan tidak goal selama berapa detik nih mau 2 detik 3 detik boleh gitu ya tuh kita ambil 1 detik aja coba nah jadi kalau misalkan di start lalu dikenain ke 3 tuh maaf tidak goal gitu kan dia akan tulis maaf tidak goal kalau kena gitu ya tapi kalau misalnya eh nggak kena gitu ya maka kita ganti nah ini kan kalau kalau kena kalau nggak kena berarti kita kasih apa nah kita kasih suara eh yang lain nih soundnya sama eh broadcastnya broadcastnya message yang lain nah broadcast message 2 new message misalnya kasih message 2 tadi apa message 2 namanya ME ya ME yaudahlah hehehe salah tapi nggak apa-apa udah message 2 ya berarti nanti diisi giga tadi ya kita kasih lagi nih gitu when when I receive ini bisa di duplicate when I receive message 2 terus dia bilang goal gitu ya goal nah maaf tidak goal harusnya selamat goal gitu misalnya misalnya kalau nggak kena berarti nanti ada tulisannya maaf tidak goal gitu nah terus untuk yang suaranya tadi ganti ya jangan rattle ya nah kita tambahin deh suara-suara apa ya suara hurray gitu ada nggak ya oh cheers 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 nah ini nih ya kita kasih suara cheers oke nah kita coba kalau nggak kena oke gitu ya tuh tuh jadi kan agak apa nah gitu ya oke bisa sampai sini coba dicoba pas saya melihat dong pak yang sokernya itu apa kodenya tadi saya soalnya lama soalnya yang gambar backdropnya itu tadi oh lagi gambar ini sokernya nih tadi susah banget yang warna birunya tadi cari-cari man jadi pink mau ini ini yang sokernya oke ini yang sokernya ini yang sokernya nah oke coba dicoba ya anak-anak ya oke dicoba sambil lihat kalian coba nanti sampai jam 2 aja ya yang sudah hadir bisa langsung apa join langsung isi link dator hadir ya yang level 6 video apa sih yang level 5 yang belum ini boleh ya 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 dilanjut kalau ada pertanyaan boleh jangan lupa disimpan ya ini berarti misalnya bapak kasih goal ya goal kasih goal lah goal nah ini udah di share nanti tinggal di share ya tinggal di share nah supaya bisa kita oke ini ini nanti bisa di ini bisa kita bisa kita apa bisa kita modif ya nah ditambahin lagi misalnya si giganya itu nanti dia otomatis ke kanan ke kiri gitu ya kanan ke kiri gitu terus eh apa eh si apa tadi bolanya bisa dipelanin misalnya si giganya dicepetin gitu kan bisa atau sama-sama dicepetin tapi berbeda arah gitu boleh gitu ya terus macam-macam gitu jadi jadi kalian bisa bisa memodifikasi atau nanti ditambahin skor oh sekali kalau nge-call goal berarti nanti dapet skor satu nanti ulang lagi goal gitu oke coba di coba di silahkan silahkan coba dulu kalau ada yang mau bertanya nanti bisa di disampaikan ya ini yang soccer ball ya kalau yang giganya hanya dikit isinya cuman receive ya cuman receive aja receive when I receive ya message-nya tadi ah supaya dia nanti berbeda berbeda apa ngomongnya ya size-nya itu berbeda mengomong sesuatu ini gitu oke silahkan dicoba dulu hai 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 terima kasih Terima kasih. 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 nanti ini bisa dikembangkan tadi yang seperti saya bilang ditambahin skor, ditambahin apa timer gitu ya itu bisa memungkinkan buat kalian oke ada pertanyaan gak? Kevin gak bisa Kevin? Kevin, kenapa Kevin? gak apa itu yang kode yang buat spreadnya yang satu lagi itu apa ya Pak? ini cuma dua dia when I receive doang ini message-nya beda ya dua message ya, message satu, message dua jadi kita kasih di bagian tadi yang bagian bolanya tadi itu if else, supaya melihat ada dua kemungkinan ya kan bisa, ini bisa yang lainnya oke sampai sini ada pertanyaan? iya dong, ada ini sebenarnya kalau di aplikasi yang lain itu kalian bisa save image-nya terus langsung blocking kodenya itu bisa langsung kepasang loh disini import image tapi karena di scratch ini gak ada jadi kalian harus drag and drop sendiri-sendiri gitu oke silahkan ya disanjutkan nah nah sekarang kita coba menambahkan timer ya kita tambahkan timernya tapi posisi timernya itu kita taruh di ini di mana di backdrop ya di backdrop jadi kita akan kasih coding di backdrop ya jadi backdrop ini juga bisa kita kasih coding ya nah kita kasih coding nih when bendera klik ya kita kasih coding nih kecilannya berapa gede ini oke kita set timer ya kita set mana ya set timer ya set nah kita kasih variable set timer nah ini variabelnya kita kita bikin ya kita rename ini misalnya timer kita kasih timer ya set timer ke 30 detik gitu nah kita kasih berikutnya adalah perulangan ya repeat nah repeat apa disini ini bisa kita kita ganti repeat until ya repeat until si timernya sama dengan 0 gitu ya nah kita kasih operator yang sama dengan nah variannya kita ambil timer 0 ya kita repeat until 0 lalu kita lalu kita tunggu disana kita kasih waiting ya kita kasih waiting lalu kita kasih change timer by minus 1 kenapa ini dikasih supaya jadi minus 1 supaya dia nanti langsung skip ke bawah sini ya kenapa karena disininya tidak tidak sama dengan 0 ya nanti kalau repeat until 0 terus nanti timernya harus kita ganti jadi minus 1 supaya dia masuk ke langkah berikutnya langkah berikutnya apa kita play sound ya ya kita play sound play sound lalu kita stop all disini ada tulisan stop all ya stop all itu berarti-berarti berarti semua nah soundnya kita tambahkan dengan periwitan periwitan itu whistle ya whistle 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 nah ini periwitan kita ganti whistle ya kita ganti whistle perluit perluitan perluitan biasaan ngomong perluitan ya kita ganti kita ganti peluit ya disini coba kita coba ya disini itu untuk timer jadi kalau misalnya 30 detik ini nanti dia akan berubah kita coba ya gitu itu ada timernya belum muncul ya kalau timernya muncul timer timernya belum muncul ah ya tuh oke kita ulang ya ini dia kan turun ya misalnya tidak ada sesuatu dari 30 detik panah juga ya 33 33 nah 5 4 3 2 1 nah berhenti gitu jadi ini ini untuk menghentikan waktu jadi nanti kita bisa tambahkan variable timer nanti bisa kita kasih juga variable score nah supaya nanti si bolanya itu kalau udah di udah kena gitu ya atau udah di pencet spasi lalu dia tetap masih bisa kembali lagi nah kita kasih forever ya disini nah ini kita kasih forever forever disini mencet forever kita masukkan semuanya di apa bedanya kita lihat jadi kalau misalnya pokok timer saya mana naik bukan nuro nah tapi itu itu berkali-kali kenapa timernya bertambah nah ini coba di cek set timer tuh 30 ya change timernya baiknya satu yang salah yang salah change timernya itu ini kenapa diminta repeat ya ini repeat berarti diulangi ya nunggu 1 detik dia akan berkurang 1 nah gitu ini yang salah cuma change timernya kurang minusnya kalau gak dikasih minus nambah terus dia oke cara buat teksnya gimana kok eh lupa saya kok buat apa X nya ini disini C giga when I receive message says apa gitu ya oh iya pak jadi ada 2 message bisa goal bisa gak gak goal sama goal tadi apa pak biar bisa ulang lagi tadi yang mana yang bisa bikin ulang lagi bolanya oh ini di bola ini dikasih forever nah disini kan tadi awalnya begini ya kita tambahin forever jadi dia ada di dalam forever nih yang dari go to action nya ini masuk ke forever nah supaya dia mengulang terus jadi setelah setelah goal atau tidak goal ya kan setelah kena si giga tadi dia akan mengulang lagi kembali ke start awal posisi awal nah oke sampai sini ya ada pertanyaan nah kalau si giganya ini dia nah ini kan tadi kan move ya dia akan move ya nah kalau misal si giga ini kita kasih juga kontrol untuk ini ya pindah ya nah apa yang terjadi coba kita kasih repeat ya kita kasih repeat on the forever forever dia kasih move move nya agak lambat misalnya dia 5 step terus kalau kita bounce gitu ya nah 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 ini ini dia akan mendapatkan dia dia kebolak-balik ya nah supaya dia gak kebolak-balik di direksinya kita off kan supaya dia gak kebolak-balik direksinya kita off kan jadi dia naik ke atas oke kayak gitu nah ada yang gak gol ada yang ada yang gol nah jadi lebih jadi bisa jadi bisa jadi gol ya tuh seperti ini ini bisa begitu ya kita bisa sesuaikan stepnya kalau mau lebih cepat nah itu kita bisa tinggal tambahkan skor ayo coba gimana caranya biar bisa nambahin skor ke variable nah kita tambahin variable ya dimana variable nya yang kita kasih ada di ini ya kita kasih kita kasih skor nanti di tadi gimana pak biar dia gak kebalik biar dia gak kebalik ini rotes giganya di klik lalu rotes direksinya ini di off kan rotesnya di off kan gitu jadi kalau misalnya di ini dia akan rotet nah biar gak rotet ini di off aja rotetnya direksinya supaya tetap dia ngadepnya kesini terus nah gitu ya ini nanti bisa dipakai nih cara gini tinggal nambahin skor ya nambahin skor skornya itu skor itu kita bisa tambahkan di variable skor disini ya skor nah udah ada skor ada timer jadi kalau nanti misalnya si ini goal ya kita kasih set skor atau change ya change skor by 1 kalau dia goal ya kalau goal kan disini oke kalau goal disini nah tuh terus jangan lupa untuk set skornya ke 0 di awal jadi kalau misalnya di klik 0 ya 2 2 3 skor jadi kalau misalnya berhenti dan mulai lagi kembali lagi ke 0 skornya kembali lagi ke 0 sudah sudah deh jadi ya oke main apa namanya main itu ya bola jadi kalau ditendang kena keeper gak dapet skor tapi kalau misalnya masuk ke gawangnya berarti dapet skor oke ada yang terlewat jangan lupa nih ditambahin ya tadi set skor sama change skor by saya semakin ini skornya semakin nambah apa kalau goal berarti dia skornya bertambah gitu oke sampai sini ada pertanyaan oke kalau sudah biasa di share ya di klik share nanti bisa di klik project page-nya lalu di copy link disini bisa di copy link ditaruh di kolom chat nah itu ya satu yang sudah sudah jadi lalu embed embed juga bisa ditaruh di google site kalian namanya giga giga goal kasih namanya oke oke ada pertanyaan gak ada ya bisa ya nanti bisa dilihat di di link link scratch-nya ini untuk melihat insight-nya seperti apa nanti bisa dicoba sendiri oke sampai sini kita bisa akhiri pertemuan di hari ini terima kasih banyak kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah Alhamdulillah oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.